Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Henti salah guna, Peguam Kanan Dakwa Akta Hasutan masih relevan. Peguam Kanan menggesa, Kerajaan tidak memansukan Akta Hasutan bagi mengekang salah laku berkaitan kaum dan agama. Mohd Hanif Qatri Abdullah berkata, Akta itu masih diperlukan Malaysia walau terdapat pihak tertentu yang menggesa. Ia dimansu akibat di salah guna kerajaan. Akta Hasutan masih relevan sebab ia lebih mementingkan kepada perbuatan. Ia tidak perlu dikhususkan kepada niat perbuatan tersebut. Jenayah lain perlu ada niat seperti curang atau jahat baru boleh didapati bersalah, Katanya kepada TV Pertiwi mengulas pendirian kerajaan mengkaji lebih 3.000 undang-undang lapuk. Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim semasa pembentangan belanjawan 2025 berkata, Lebih 3.000 undang-undang lapuk akan dikaji semula seiring dengan peredaran masa. Datu Seri Anwar Ibrahim berkata, Pasukan Reformasi Perundangan akan dibentuk bagi menerajui pengemaskinian, khususnya undang-undang komersial seperti Akta Kontrak 1950. Muhammad Hadnif Khatrib Abdullah berkata, Apa yang perlu dilakukan kerajaan adalah memastikan Akta Hasutan tidak terus disalahguna untuk menjayakan matlamat politik. Apabila ada pihak berkuasa yang disulami dengan permintaan pihak politik untuk menyalahguna Akta, Itu salah, kalau itu berlaku, kita perlu hentikan penyalahgunaan. Buang pemimpin politik begitu, penjawat awam begitu perlu ditukar, tetapi tidak bermaksud membatalkan Akta Hasutan katanya lagi. Beliau berkata, rakyat juga memerlukan untuk memainkan peranan, mendesak kerajaan, agar Akta itu tidak terus disalahguna untuk tujuan tertentu. Katanya, Akta Hasutan masih diperlukan, tetapi aspek penyalahgunaan perlu dibenteras agar tidak menganiaya pihak pembangkang. Seperti main bola, pengadil rasuah menyebabkan kekalahan. Adakah perlu kita hentikan permainan bola sepak, kita buang pengadil? Mereka yang meminta untuk memansuhkan Akta Hasutan, mereka terlalu memikirkan tentang penyalahgunaan, sedangkan mereka tidak ada usaha untuk membuang penyalahgunaan. Mereka tidak berani membangkitkannya hingga ke parlimen untuk membuang orang yang menyalahgunakan Akta Hasutan. Kamu tidak berani, kamu buang Akta soalnya lagi. Henti salahguna, Peguam Kanan dakwa Akta Hasutan masih relevan. Peguam Kanan menggesa, Kerajaan tidak memansuhkan Akta Hasutan bagi mengekang salah laku berkaitan kaum dan agama. Muhammad Hanif Qatri Abdullah berkata, Akta itu masih diperlukan Malaysia walau terdapat pihak tertentu yang menggesa ia dimansuh akibat disalahguna kerajaan. Akta Hasutan masih relevan sebab ia lebih mementingkan kepada perbuatan. Ia tidak perlu dikhususkan kepada niat perbuatan tersebut. Jenayah lain, perlu ada niat seperti curang atau jahat baru boleh didapati bersalah, katanya kepada TV Pertiwi mengulas pendirian kerajaan mengkaji lebih 3.000 undang-undang lapuk. Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim semasa pembentangan belanjawan 2025 berkata lebih 3.000 undang-undang lapuk akan dikaji semula seiring dengan peredaran masa. Datu Sri Anwar Ibrahim berkata, Pasukan Reformasi Perundangan akan dibentuk bagi menerajui pengemaskinian khususnya undang-undang komersial seperti Akta Kontrak 1950. Muhammad Hadnif Katrib Abdullah berkata, apa yang perlu dilakukan kerajaan adalah memastikan Akta Hasutan tidak terus disalahguna untuk menjayakan matlamat politik. Apabila ada pihak berkuasa yang disulami dengan permintaan pihak politik untuk menyalahguna Akta, itu salah. Kalau itu berlaku, kita perlu hentikan penyalahgunaan. Buang pemimpin politik begitu, penjawat awam begitu perlu ditukar, tetapi tidak bermaksud membatalkan Akta Hasutan katanya lagi. Beliau berkata, rakyat juga memerlukan untuk memainkan peranan mendesak kerajaan agar Akta itu tidak terus disalahguna untuk tujuan tertentu. Katanya, Akta Hasutan masih diperlukan tetapi aspek penyalahgunaan perlu dibenteras agar tidak menganiaya pihak pembangkang. Seperti main bola, pengadil rasuah menyebabkan kekalahan. Adakah perlu kita hentikan permainan bola sepak, kita buang pengadil? Mereka yang meminta untuk memansukan Akta Hasutan, mereka terlalu memikirkan tentang penyalahgunaan, sedangkan mereka tidak ada usaha untuk membuang penyalahgunaan. Mereka tidak berani membangkitkannya hingga ke parlimen untuk membuang orang yang menyalahgunakan Akta Hasutan. Kamu tidak berani, kamu buang Akta soalnya lagi. Peguam kanan menggesa, kerajaan tidak memansukan Akta Hasutan bagi mengekang salah laku berkaitan kaum dan agama. Mohd Hanif Qatri Abdullah berkata, Akta itu masih diperlukan Malaysia, walau terdapat pihak tertentu yang menggesa, ia dimansu akibat disalahguna kerajaan. Akta Hasutan masih relevan sebab ia lebih mementingkan kepada perbuatan. Ia tidak perlu dikhususkan kepada niat perbuatan tersebut. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!